Alhamdulillahirrabbilalamin Selamat pagi hari ini, kalau jelas boleh begini teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Baik, yang menghormati seluruh keluarga besar, ustazat, asiatis, muskanul husfat, seluruh pengasuh, para santri-santri, dan teman-teman dimanapun berada. Hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai sesuatu yang tidak mudah dilakukan, mudah dikatakan tapi berat dilakukan. Dalam kehidupan kita ada kalanya kita merasa berzulimi, merasa tersakiti dengan perkataan seseorang, perbuatan seseorang. Ya mungkin dia sengaja atau mungkin dia tidak sengaja, lantus kita tidak suka padanya, kita marah kepadanya, dan kita tidak mau memaafkannya. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ternyata Masya Allah dalam agama kita ini kita diajarkan untuk menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana kita ingin agar Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Baik, mari kita lihat bagaimana sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan apabila ada seseorang yang menyakiti kita. Dalam kehidupan kita ini pasti ada orang yang menyakiti kita, pasti teman-teman sekalian. Tidak ada dalam kehidupan ini orang-orang yang 100% sayang sama kita, tidak ada, mustahil. 100% cinta sama kita, mustahil. Yang namanya cinta pasti ada benci, ada orang benci pada kita. Jangankan kita, Rasulullah SAW ada yang benci. Ada orang yang sayang sama kita, ada orang yang tidak suka sama kita, itu pasti. Ada orang yang bahagia melihat kita mendapatkan kenikmatan, ada orang yang iri dengki, itu pasti. Selalu seperti itu. Terkadang orang-orang ini mengecapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat kita sulit memaafkan mereka. Tapi lagi-lagi hari ini kita belajar bagaimana Islam meminta kita untuk menjadi orang yang memaaf. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Rakyat Abu Dawud dan Tirmidhi? Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk yang dia lakukan, biarlah dia menanggung. Rasulullah SAW ingatkan kalau ada seseorang yang mengajak kita, menghina kita, dan kita tahu, istilahnya, kita tahu, kamu mengajak saya, menghina saya, saya juga tahu loh kartumu, istilahnya. Saya juga tahu loh engkau ini sesungguhnya siapa, saya bisa saja buka aibmu. Tapi kata Rasul, kalau ada orang yang mempermalukan kita, menghina kita, dan kita tahu dia juga punya aib sebetulnya, apa kata Rasul, jangan membalas hal tersebut, dia melakukan hal buruk biar Allah yang membalasnya, dan dia menanggung dosa-dosanya. Begitu pesan Rasulullah SAW. Tentu teman-teman, kalian sulit, berat bagi kita, pada orang yang membuat salah, menyakiti kita, berat bagi kita untuk memaafkannya. Rasa sakit hati, rasa dizolimi, berat bagi kita untuk memaafkannya. Pasti ada keinginan untuk membalasnya. Biasanya seperti itu. Namun, lihatlah bagaimana Islam ini mengajarkan kita, bagaimana mulianya akhlak-akhlak Rasulullah SAW dalam perihal memaafkan. Teman-teman, ketika ada orang mencela, menjatuhkan, bahkan ada yang mengatakan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ada orang yang mencoba mencemarkan nama baik kita, memfitnah kita, membicarakan kita di belakang, atau perbuatan zalim lainnya terjadi pada diri kita. Padahal kita juga tahu, sebenarnya ada kok keburukan dia, tapi kita tahan lisan ini untuk tidak membuka aib dia, kita tidak balas dia. Kata Rasul, biarkan. Apa yang dia lakukan itu perbuatan dosa, dan dia akan menanggung dosa itu. Ingat kalimatnya, kebaikan yang kita lakukan, kembali untuk diri kita. Kejahatan yang kita lakukan, kejahatan yang kita sendiri lakukan, kembali untuk diri kita. Jadi, tidak usah repot-repot untuk membalas segala sesuatu, karena orang yang jahat, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat zalim, dia sedang jahat pada dirinya sendiri. Allah pasti akan balas, dan dia sedang menganiaya dirinya sendiri. Itu sebabnya Rasul katakan, jangan dibalas, karena sesungguhnya dia menanggung dosanya. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim, setiap kita, berusaha dengan pertolongan dari Allah, agar kita hati bersih, sehingga kita mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau teman-teman tidak memaafkan, perilaku buruk orang tersebut, teman-teman ingat bertahun-tahun, dia jahat sama saya, dia listannya menyakiti saya, sengaja wakuk tidak sengaja, perbuatan menyakiti saya. Yang rugi siapa? Yang rugi teman-teman, teman-teman pikir bertahun-tahun, teman-teman marah bertahun-tahun, teman-teman dendam bertahun-tahun, susah. Siapa yang susah? Dirinya sendiri yang susah. Hati kotor, pikiran kotor, susah. Sementara kalau teman-teman beramal soal, menghafalkan Quran, lakukan perbuatan-perbuatan soal, butuh hati yang bersih dan pikiran yang bersih. Tapi kalau hatinya kotor, benci, marah, dendam, jangan rugi teman-teman sendiri. Karena ada kotor di sini. Begitu teman-teman sekalian. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang kita dengar satu, kadang kita dengar yang lain. Tidak semua isu yang sampai ke telinga kita itu kita terima mentah-mentah, lantas kita membenci seseorang. Kan ada begitu ya? Tahu nggak sih? Nih contoh. Fifulan itu membicarakan kamu loh. Katanya kamu begitu, begini, begitu, begini. Nggak semuanya isu yang sampai ke telinga kita kita telan mentah-mentah. Sehingga, nggak adil rasanya. Hanya mendengarkan gosip-gosip omongan orang, kemudian kita benci terhadap orang tersebut. Jadi, apapun itu kasusnya yang membuat kita marah, membuat kita kesal, hendaklah lagi-lagi kita minta sama Allah, Ya Allah bersihkan hati ini, mudahkan, Ya Allah dalam memaafkan. Sehingga hati bersih, pikiran bersih, sehingga kita bisa fokus dalam melakukan amal salih. Teman-teman sering bertemukan orang-orang salih yang wajahnya berbinar, bercahaya. Allah kasih cahaya pada wajah orang-orang salih karena hati yang bersih, pikiran yang bersih. Hati yang bersih membuat beliau fokus dalam beribadah. Membuat fokus dalam berbuat baik. Tapi hati yang kotor, ada iri, dengki marah, dendam, akan terlihat juga dalam pancaran mata, akan terlihat juga dalam pancaran wajahnya. Teman-teman yang diramati oleh Allah SWT, kenapa kita harus jadi orang yang pemaaf? Karena Allah menyukai orang yang punya sifat mulia itu, yaitu yang mudah memaafkan orang lain. Karena orang-orang yang seperti itu akan diberikan genjaran, diberikan pahala. Karena kalau kita membalas, perilaku buruk orang lain terhadap kita, saling mempermalukan, saling menjatuhkan, konfliknya tidak punjung usai. Permasalahannya tidak akan pernah selesai. Permusuhan akan tetap terus ada. Jika kita balas, saling membalas satu sama lain. Betul ya, teman-teman marah. Teman-teman marah di sosial media. Yang dengar marah, reaktif. Ngomong lagi di sosial media, marah lagi. Ada berhentinya enggak? Enggak ada. Yang ada permusuhan terus menerus. Tidak akan kunjung usai. Dendam terus-menerus. Tapi kalau ada satu yang menurunkan amarahnya, maka segala sesuatu bisa selesai. Dengan baik. Dengan damai. Itu sebabnya kita diajarkan untuk mudah dalam memaafkan. Walaupun aplikasinya susah. Itu sebabnya mudah memaafkan ciri dari orang bertakwa. Dalam surah Aliamron 133-135. Salah satu ciri orang bertakwa, dia mudah memaafkan orang lain. Termasuk, mudah memaafkan orang lain, teman-teman semua, itu adalah akhlak dari Ibadur Rahman. Akhlak dari hamba Allah yang beriman. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala bersirman, Ya'udhu billahi minasyabainu rajim, wa'idha khautabahumul jahiluna alu salama. Ketika ada orang jahil, ada orang yang menyapa kita, mengata-ngatai kita, mengfitnah kita, mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati kita, apa yang kita ucapkan? Alu salama. Ucapkan kalimat-kalimat yang mengandung keselamatan. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu ciri dari Ibadur Rahman, hamba Allah yang maha, hamba Allah yang beriman, hambanya Allah. Dia kalau ada orang jahat, alu salama. Dalam Al-Furqan ayat 63, dia ucapkan perkataan yang baik. Makanya disebutkan akhlaknya Ibadur Rahman, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang maha pengasih. Berarti kalau di luar Ibadur Rahman, dia akan jawab dengan perkataan yang serupa. Apa bedanya kita dengan dia jadinya? Dia buat kata-kata buruk, kata-kata jahat, kata-kata kotor, kita balas. Apa bedanya? Sementara kita mengucapkan Ibadur Rahman, jadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang maha pengasih. Apa kata Allah tadi? Wa ibadur Rahman, khatabuhumul jahiluna, alu salama. Kalau ada orang jahat, kalau ada orang yang mengatai-ngatai kita, ucapkan kata-kata yang punya keselamatan. Sehingga teman-teman sekalian, ada seorang syih bernama Syih Muhammad ketika membahas ayat ini, ayat Al-Furqan 63, beliau mengatakan, suara umat jelas? Baik, suaranya jelas ya. Suaranya kecil ya. Apakah suara umat kecil? Atau jelas? Jelas, baik. Baik, saya lanjutkan. Umat lanjutkan. Kata Syih Muhammad dalam surah Al-Furqan ayat 63, jika ada orang jahil yang mengejek, maka balaslah dengan mengucapkan doa kebaikan, semisal, contohnya, Jazakallah khairan. Jadi jawabnya malah Jazakallah khairan, atau perempuan Jazakillah khairan. Ketika ada orang jahat sama kita, orang mengejek-ngejek kita, orang jahil, kita jawab Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Kita balas dengan doa, Masya Allah. Gak semua orang bisa melakukan itu. Banyak ya, kita lihat. Ada juga beberapa orang yang gak apa-apa kok, ikhlas, gak apa-apa kok. Gak apa-apa dia mau ngomong apa, gak apa-apa. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu itu. Artinya ya, semoga Allah kasih hidayah. Semoga engkau tidak lagi mengucapkan hal-hal demikian kepada orang lain. Semoga Allah mengubah akhlakmu dan sebagainya. Setelah kita ucapkan Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Maka berpaling daripadanya. Tidak perlu berbicara dan melakukan hal-hal lainnya. Itu menurut Syaih Muhammad ketika beliau melihat Surah Al-Furkan ayat 63. Ketika ada orang jahil, maka ucapkanlah salam. Ucapkan kalimat yang penuh keselamatan. Apa maknanya? Kata Syaih Muhammad. Maknanya adalah, yaudah, ucapkan keselamatan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikanmu. Setelah itu pergi dan tinggalkan. Tidak perlu terlibat perdebatan panjang, debat kusir, marah, dan sebagainya. Makanya, Rasul katakan apa? Orang yang kuat adalah orang yang menahan marah. Bukan pandai bergulat. Orang yang paling kuat adalah orang yang menahan marahnya. Dalam menahan marah dan mudah memaafkan, itu ada ketawa-duaan. Ada yang namanya lapang hati, berbesar hati. Ada yang namanya kedewasaan dan kematangan. Tidak mau terlibat dalam perbicaraan debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Begitulah teman-teman sekalian. Berikutnya, teman-teman lihat dalam surah ayat 34-35. Allah SWT bersirman yang artinya, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada pertemusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Pustilat ayat 34-35. Disebutkan, kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, maka akan terjadi pertemanan di sana. Terjadi kedamaian di sana. Menjadi seorang teman yang sangat baik. Dan sifat-sifat pemaaf itu, sifat-sifat orang yang membalas keburukan dengan kebaikan itu hanya diberikan pada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar kata Surah Pustilat 34-35 dia mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi gampang melihat orang sabar atau enggak dalam dia berinteraksi, dia mudah memaafkan dan dia membalas keburukan dengan sebuah kebaikan. Masya Allah. Banyak orang ketemui orang-orang salih-salih seperti ini. Masya Allah. Baik. Berikutnya, Ibnu Abbas beliau mengatakan perkataan sahabat Nabi Ibnu Abbas. Allah memerintahkan pada orang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuat marah. Membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat buruk dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan hal ini, maka Allah melindunginya dari gangguan syayapan dan menundukkan musuh-musuhnya. malah yang semulanya bermusuh bisa menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baiknya semacam ini. Lalu bagaimana perkataan Ibnu Qasir rahimahullah. Beliau mengatakan namun yang mampu melakukan ini melakukan apa ini? Melakukan dalam suha'af silat tadi ya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Ibnu Qasir apa? Orang-orang yang mampu melakukan ini membalas keburukan dengan kebaikan adalah orang-orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Karena membalas orang yang menyakiti kita dengan kebaikan adalah sesuatu yang sangat berat bagi setiap jiwa. Tidak mudah. Apakah Umah yang berbicara ini mudah? Tidak mudah juga. Umah juga berusaha dan berjuang untuk itu misalnya. Maka minta sama Allah bersihkan hati dan mudahkan memaafkan karena ini berat bagi setiap jiwa. tapi bisa dilakukan oleh orang-orang yang sabar luar biasa. Teman-teman lihat dalam surah Ashura ayat ke-40. Allah SWT bersirman Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah SWT. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Mari kita lihat bagaimana kisah-kisah S.W.T. dalam memaafkan kesalahan orang lain. Apa kata Siti Aisyah RA beliau pernah mengatakan Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya tidak pernah memukul istri-istrinya tidak pernah memukul hamba sahayanya kecuali apabila berjihad berperang di jalan Allah SWT. Dan kata Siti Aisyah ketika beliau disakiti beliau sama sekali tidak membalas orang yang menyakitinya kecuali bila apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT itu dilanggar artinya kalau agama yang dicacimaki agama yang dinodai maka beliau membalas karena Allah SWT. Begitu teman-teman. Rasul tidak marah kalau dirinya dihina tapi Rasul malah kalau agama ini dihina. Begitu pula dengan kita kalau bisa ketika kita ingin mengikuti Rasulullah Masya Allah berat sekali tapi beginilah ajaran agama kita Masya Allah Ibn Bas'ud radiyallahu'anhu beliau pernah berkata seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah S.A.W. ketika beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi yaitu ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya tidak menyebabkan keluar darahnya dan nabi itu mengusap darah tersebut dari wajahnya sambil berdoa Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui hadis surat Mukhari Muslim. Apa maksudnya? Teman-teman sekalian ingat kisah kisah di negeri Taif Rasulullah itu berda'wah di kota Mekah 13 tahun pada tahun 7 ke-Nabi pada tahun 7 ke-Nabian umat Islam diboykot diisolasi tidak boleh bergabung berbawah hanya tinggal di padang pasir dan makan dedaunan banyak yang sakit dan meninggal dunia singkatnya Siti Khadija meninggal dunia dan Abu Talib meninggal dunia dan itu disebut sebagai tahun kesedihan Rasulullah dan Rasulullah rasa da'wah di kota Mekah ini sudah tidak efektif lagi semua orang menensang sehingga Rasul pergi da'wah ke negeri Taif nah ketika da'wah di negeri Taif maka Rasul dipukuli dilempar berdarah Rasulullah selama 10 hari di sana kemudian malaikat bilang Rasul berdoa saja ya Rasul angkat tanganmu supaya Allah mengazab mereka Allah menurun menghancurkan mereka dengan gunung-gunung yang dihancurkan untuk mereka apakah Rasulullah Rasulullah tidak marah dan tidak berdoa seperti itu padahal bisa saja Rasul berdoa dan Allah dengan mudah mengazab mereka namun apa yang dilakukan Rasulullah 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 mengangkat tangannya dan kemudian Rasulullah berdoa agar apa agar ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah dan mereka melakukan perbuatan demikian karena mereka tidak tahu maka bahasanya Rasulullah ya Allah ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu begitu pula dengan kita teman-teman sekalian ketika ada orang buat jahat sama kita yang harus kita lakukan adalah ya Allah ampunilah dia semoga dia berhenti dari perbuatan maasya dan tidak menyakiti hati orang lain dan ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk bisa memaafkan dia karena dia dia tidak tahu orang berbuat buruk sama kita teman-teman sekalian mungkin dia tidak tahu mungkin dalam pola pengasuhan bermasalah ayah, ibu, keluarga yang bermasalah mungkin mungkin dalam pergaulan dia bermasalah mungkin dia tidak tahu ajaran agama sehingga dia mampu melakukan hal seperti itu karena dia tidak tahu dia tidak seberuntung teman-teman yang tahu ajaran agama Islam yang belajar adab belajar akhlak belajar Quran dia tidak seperti teman-teman misalnya sehingga ketika ada orang yang jahat sama kita dia tidak tahu akibat dosa apa yang dia lakukan dia tidak tahu bahwa fitnah dosanya luar biasa kalau ribah dosanya luar biasa zolim dosanya luar biasa dia tidak tahu makanya bahasanya Rasul ampun mereka orang-orang tidak tahu itu dimiliki oleh orang-orang yang punya sifat pemaaf dan penyayang teman-teman sekalian jadi ada orang jahat sama kita dia tidak tahu makanya yang harus kita lakukan bukan marah tapi kasihani dia dengan cara kasihani dan doakan dan sayangi dia ya Allah dia tidak tahu makanya dia melakukan begitu mungkin backgroundnya dulu dia pernah disakiti orang lain sehingga dia punya perbuatan begitu dia tidak dapat pendidikan agama jadi dia tidak tahu dampaknya begitu teman-teman sekalian hal ini diceritakan dalam hadis Surat Bukhari Muslim yang tadi ketika Rasul berdoa ya Allah ampunilah kaum sukaran mereka tidak tahu berikutnya lihat bagaimana perilaku Rasulullah pada orang yang berbuat kasar kepadanya ini diceritakan dalam hadis Surat Bukhari Muslim dari Ana Surat berkata saya pernah berjalan bersama Rasulullah dan beliau mengenakan baju buatan negeri Najran yang kasar tepinya lalu ada seorang Arab yang menemui Rasul lalu menarik selendang Rasul dengan sangat kuat Rasul pakai selendang di lehernya Rasul dia tarik dengan kuat oleh Arab dan saya melihat lehernya Rasul terdapat bekas yang nyata karena tarikan dari orang Badui tersebut apakah Rasul marah teman-teman sekalian dan orang Arab Badui itu mengatakan wahai Muhammad berikan kepadaku harta Allah yang ada kepada dirimu disaksa seperti itu kemudian apa yang Rasulullah menoleh dan tersenyum kepada orang Badui itu dan sendok tersenyum Rasulullah menyuruh sahabat untuk memenuhi permintaan orang Arab Badui itu kenapa Rasul tidak marah kenapa Rasul memaafkan karena Rasul tahu orang Arab tidak paham tentang akhlak tentang adab tidak paham pada saat itu sehingga Rasul Allah tersenyum dan tidak marah dan justru memenuhi kebutuhan orang Arab Badui tersebut maka itu kita minta sama Allah punya perasaan seperti itu ada orang yang mulut jahat banget bisa-bisanya dia ngomong begitu karena dia tidak tahu dan dia tidak paham mungkin dia tidak tahu kalimat Allah dalam surah 6-3 tadi tentang kita disuruh ucapkan perkataan yang baik mungkin dia tidak tahu dengan hadis Rasul orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam dia tidak tahu dan dia tidak pernah dengar itu mungkin sehingga dia melakukan hal demikian begitu jadi dengan begitu di kepala kita khususun 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 kepada orang begitu teman-teman intinya kita maafkan orang lain agar Allah mewaafkan kita kita pun penuh dosa penuh salah yang kita harap agar Allah mengampuni kesalahan kita Umar ingin bercerita beberapa kisah lagi sebelum kita nutup hari ini karena mohon maaf Umar masuk agak terlambat dan teman-teman masuk latimah kisahnya Siti Aisyah Raja Al-Hu'an sudah sering Umar ceritakan ini pada saat beliau disit nah karena beliau selingkuh beliau tertinggal dari rombongan nabi dan seluruh sahabat sudah pulang ke Madinah tiba-tiba ada seorang sahabat juga terlambat dari rombongan namanya Sofwan Raja Al-Hu'an kaget melihat Siti Aisyah Raja Al-Hu'an kemudian disuruh naik ke kudanya dibawa di pandu untanya oleh Sofwan bin Mu'ataw Raja Al-Hu'an sampai di Madinah tersiar kabar karena ada orang munasik Abdullah bin Ubayy bin Salul yang menyebarkan fitnah oh lihat Aisyah datang dengan seorang laki-laki oh dia telah berkelingkuh dan sebagainya satu Madinah hampir semuanya percaya padahal Siti Aisyah seorang istri kesayangan Rasulullah yang sangat setelah lihat percaya dengan fitnah itu dahsyatnya fitnah luar biasa membunuh karakter seseorang mencemar kenapa baik seseorang dan Siti Aisyah nggak bisa berbuat apa-apa dan lebih luar biasanya lagi ada seorang yang selama ini dibantu ekonominya oleh ayahnya Siti Aisyah yaitu Abu Bakar Asiddiq ada seorang namanya Nisbah yang selalu dibantu ekonominya dibantu nafkahnya itu pun ikut-ikutan menyebarkan fitnah sehingga itu membuat Abu Bakar marah bahasa kita ini nggak tahu diuntung nggak tahu balas budi saya sudah kasih kamu nafkah memenuhi kebutuhan hidup kamu kamu fitnah keluarga saya istilahnya begitu kamu fitnah anak saya maka Abu Bakar Asiddiq marah dan berjanji menghentikan pemberian nafkah itu karena marah anak saya di fitnah dan kamu menebarkan fitnah itu ikut-ikutan juga dan apa kata Allah subhanahu wa ta'ala apa teguran Allah subhanahu wa ta'ala atas perlakunya Abu Bakar Asiddiq yang marah dan tidak memaafkan kesalahan Nisbah dalam surah An-Nur ayat 22 kalimatnya dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan diantara kamu bersumpah tidak akan memberikan bantuan pada kaum kerabatan yaitu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah lanjutkan kalimatnya dengan kalimat apa apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Allah katakan hendaklah kalian memaafkan dan berlapang dada artinya memaafkan bukan hanya seandar di mulut ya saya maaf tapi berlapang dada minta sama Allah ya Allah saya maafkan dia ya Allah berikan kelapangan hati dalam hatiku ini ya Allah supaya bisa memaafkannya Allah tidak hanya minta kita memaafkan tapi juga berlapang dada artinya kan banyak orang mengatakan ya saya maafkan tapi saya tidak akan pernah bisa lupa dia seumur hidup saya itu dilisan tapi Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan maafkan dan lapang dada minta Allah bersihkan hati kita umatau banyak disini murid-murid yang bermasalah dengan orang tuanya marah sama orang tuanya masuk masuk kelemupat itu karena marah sama orang tuanya maafkan teman-teman sekalian orang tua kita tidak lama kok mumpung masih ada usianya beliau beliau manusia biasa maafkan dan lapang dada mungkin disini ada teman-teman lain yang punya suami atau yang punya teman yang punya adik bermasalah maafkan dia dan berlapang dada atau kata Allah apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu engkau juga punya banyak salah kita ini banyak dosa teman-teman sekalian kita ini banyak salah banyak maksiat kan kalau mau jujur kita ingin Allah memaafkan kita kan teman-teman sekalian maka minta sama Allah ya Allah berikan saya kekuatan untuk bisa memaafkan dia walaupun sisah ya Allah saya ingin menjadi orang baik ya Allah ingin menjadi orang salih-salih yang hatinya bersih jadi saya bisa fokus dalam menghafalkan Al-Quran bisa fokus dalam belajar agama tadi ya ayat Ra'an Nur ayat 22 luar biasa tidak mudah ya di fitnah luar biasa dicemarkan nama baik tapi Allah kata maafkan lapangkan dosanya oleh Allah s.w.t ya begitulah teman-teman semua setelah mendengar ayat itu kemudian Abu Bakar berkata baik demi Allah sungguh aku ingin agar Allah mengampuni semua kesalahan kesalahan ku kata Abu Bakar dengan begitu kemudian Abu Bakar memberi nafkah kepada misbah seperti dahulu tetap pemberinafkah walaupun misbah telah berbuat jahat kepada Siti Aisyah R.A berikutnya teman-teman semua dalam sisa ini juga ada satu pembelajaran penting sekali Siti Aisyah ini di fitnah luar biasa ini menjadi kesempatan bagi madu-madunya istri Rasulullah lainnya untuk juga menjelekkan Siti Aisyah supaya perhatiannya Rasul kepada istri-istri yang lain kan sekarang Aisyah ini istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Rasul bertanya kepada salah satu istri yang namanya Zainab wahai Zainab apa yang kamu lihat tentang Aisyah betulkah Aisyah berselingkuh betulkah Aisyah melakukan hal demikian tanya Rasul bisa saja yang lain-lain ikut-ikutan ribah yang lain ikut-ikutan iya kayaknya betul deh atau yang lain seperti kita seringkali ketika orang ngomongin orang kita kan bilang iya sih saya juga tahu sih sebetulnya oh dia tuh begitu begini begitu begini bisa tapi Zainab istrinya Rasul mengatakan wahai Rasulullah aku menjaga pendengaran dan penglihatanku demi Allah selama ini aku tahu dalam penglihatan dan pendengaranku dia adalah orang yang baik padahal Lusa Zainab menjatuhkan Siti Aisyah tapi beliau mengatakan aku melindungi pendengaran dan pendengaranku aku gak lihat sama sekali dengan mata kepalaku aku gak tahu apa-apa yang aku tahu dia orang baik begitulah begitulah seharusnya yang kita ingin terapkan dalam kehidupan kita pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kisahnya Siti Aisyah dalam peristiwa berita Dusa ini ketika beliau dikitah luar biasa dan ketika abu bakar asli memaafkan kesalahan Dusa pertama memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita kedua wajibnya memberikan maaf ketika ada orang yang bertaubat dan mau memperbaiki dirinya setiap teman-teman kita berbuat salah ketika dia sudah bertaubat ketika dia sudah bertekad memperbaiki dirinya minta sama Allah untuk kita mudah memaafkannya contoh mungkin disini ada yang sudah menikah merasa suaminya atau istrinya berbuat salah fatal misalnya tapi dia sudah mau berubah dia mau bertobat dengan sesungguh hati maka minta kekuatan kepada Allah untuk bisa juga memaafkannya jadi kedua pelajaran penting dari kisahnya Abu Bakar dan Siti Aisyah tadi wajib memberikan maaf ketika orang itu telah bertaubat dan memperbaiki diri ketiga kejelekan tidak dibalas dengan kejelekan kejelekan dibalas dengan kebaikan beri maaf kepada orang yang berbuat jelek kepada kita banyak kok ayat-ayat hadith Rasulullah yang menceritakan hal tersebut walau berat untuk memaafkan tapi inilah ajaran agama ini teman-teman sekalian dalam surah fustilat tadi ayat 34-35 tidak sama kebaikan dan kejahatan itu tidak sama tolaklah kebaikan kejahatan dengan kebaikan dengan begitu Allah akan menjadikan kalian berteman dan sifat-sifat baik itu hanya diberikan oleh orang-orang yang sabar oleh orang-orang yang sabar mendapatkan keuntungan yang besar termasuk tadi rumah katakan sifat pemaaf itu dimiliki oleh orang yang bertakna dalam surah Ali Imran 134 orang-orang yang menafkahkan harta orang-orang bertakwa itu apa orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan Ali Imran 134 berikutnya Ashura ayat 40 dan balaslah suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah oke ada kejahatan kita bisa balas dengan kejahatan serupa oke boleh tapi yang terbaik adalah ketika orang berbuat jahat kita maafkan dan berbuat baik untuknya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zolim begitu teman-teman sekalian kita lihat lagi dalam hadis perayat muslim dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda sedekah tidak mengurangi harta tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin membuatnya mulia dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat sawadu rendah hati karena Allah melihatkan Allah akan meninggikannya sawadu ini kita bahas di pekan sebelumnya artinya adalah pemaafkan yang salah seharusnya itu menjadi perhatian kita sebuah perilaku yang sangat dianjurkan terkadang memang kita harus mengalah sejenak untuk sesuatu yang lebih baik namun tidak berlaku ini jangan sampai nih oh harus memaafkan ya memaafkan betul tapi tidak berlaku kalau zolimnya terus menerus dan melampaui batas tidak berlaku betul kita menjadi pribadi yang pemaaf ketika ada orang yang jahat sama kita betul tapi kalau zolimnya berketerusan dan melampaui batas dalam surah ayat 39 disebutkan dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zolim mereka membela diri mudah-mudahan bisa dipahami ya jadi jangan bilang aku sudah dizolimi disakiti dipukulin misalnya nih misal contoh dalam rumah tangga di KDRT dipukulin dihina dikacimasi oh iya katanya aku harus jadi orang pemaaf pemaaf itu adalah bagian dari orang yang bertakwa tidak berlaku bagi zolim yang terus menerus dan zolim yang melampaui batas dalam surah ayat 39 disebutkan bagi orang-orang apabila mereka diperlakukan dengan zolim mereka membela diri artinya kalau kejahatannya kalau kejahatannya luar biasa berat diri harus membela diri lakukan sesuatu untuk kita menyelamatkan diri kita sendiri misalnya baik berikutnya teman-teman sekalian kisah terakhir penutup pada hari ini bagaimana sifat pemaaf itu membuat Allah menganugerahi syurga kepada seseorang suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya maka kemudian Rasul berkata sebentar lagi akan muncul diantara kalian seorang penduduk syurga maka muncullah seseorang laki-laki seorang ansor jenggotnya masih basah karena air lubuk beliau memegang sendalnya di tangannya kemudian keesokan harinya Rasulullah juga mengatakan orang tersebut adalah ahli syurga dia akan masuk syurga dan sampai hari ketiga sampai para sahabat heran apa keistimewaan orang itu sampai Rasul katakan dia adalah penghuni syurga maka salah seorang sahabat berinisiatif untuk menginap mohon izin aku ingin menginap di rumahmu karena aku ada masalah di rumah aku ingin izinkan aku menginap sejati hari di rumahmu kita kan bisa tahu orang kalau kita bermalam bersama kita melakukan perjalanan jauh dan kita terlibat masalah keuangan dengan dia kita bisa kenal orang tersebut maka orang ini menginap kemudian beliau melihat orang itu ibadahnya biasa-biasa saja solat wajib iya solat wajib sahajud dia berzikir tapi dia tidur lagi abis itu solat subuh biasa saja tidak ada sesuatu yang sangat istimewa dalam ibadahnya sampai si sahabat ini bertanya ketika sudah hari ketiga sesungguhnya saya kemari karena saya mendengar Rasulullah menyebutkan engkau adalah penghuni syurga tiga kali Rasulullah menyebutkan demikian sehingga aku penasaran apa amalannya kata laki-laki itu aku tidak melakukan apa-apa seperti apa yang kau lihat biasa saja tapi beliau mengatakan sesuatu hanya saja ada sesuatu yang aku lakukan yang mungkin tidak istimewa di banyak orang tapi beliau mengatakan demikian aku tidak pernah memiliki perasaan gendam iri dengsi kepada siapapun aku tidak pernah iri dengsi kepada seseorang atas kebaikan nikmat yang Allah berikan kepadanya aku tidak pernah memiliki rasa marah berlarut-larut di dalam hati maka biasa memaafkan kesalahan orang lain maka apa kata sahabat ini inilah amalan yang mengantarkanmu menjadi penduduk syurga dan inilah amalan yang tidak kami mampu untuk melaksanakannya hadith surat Ahmad jadi orang ini secara ibadah solat ini biasa saja tapi ternyata aku tidak pernah dengam sama orang tidak pernah kotor hatiku terhadap orang lain tidak pernah khasar tidak pernah marah berlebih-lebihan hatinya bersih sehingga Allah anugerahkan dia syurganya Allah sehingga kesimpulan pada pembicaraan kita pada hari ini adalah maafkan kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita dengan demikian kita berharap agar Allah mengampuni kesalahan kita ingat Allah saja maha pengampun semua dosa kita itu dimaafkan oleh Allah kalau kita mau bertobatan nasuhah walaupun itu syurik dan dosa besar sekalipun Allah maafkan kesalahan orang itu selama dia masih hidup pantas kenapa kita sebagai manusia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain padahal bisa jadi itu kesalahan kecil atau kesalahan yang sekali saja atau kesalahan yang bisa dimaafkan atau dia sudah minta maaf atau mungkin dia tidak minta maaf tapi dia sudah jadi lebih baik kenapa kita sebagai manusia tidak mau memaafkan dia sementara kita mau agar Allah memaafkan kita dan kita tahu Allah maafkan lagi maafnya baiklah teman-teman sekalian harapannya semoga hari ini diantara kita mungkin ada yang pernah bermutuhan ada yang hatinya sakit jahat sekali orang itu misalnya luar biasa sekali perbuatannya kepada kita misalnya maka minta sama Allah agar kita mampu maafkan tapi ingat kalau zulimnya sudah melampaui batas maka kita berhak untuk membeli dari kita begitu teman-teman sekalian Wallahu'adam baik teman-teman sekalian mohon maaf karena waktunya sudah sempit sekali pertanyaan-pertanyaan Umah tidak bisa jawab pada hari ini kita akan ketemu di Jumat-Jumat berikutnya tapi mohon izin karena Jumat depan insya Allah kalau Allah takdirkan Umah ada jadwal da'wah di Amerika di LA karena setiap tahun di Amerika itu ada muktamar jadi setiap tahun mereka ada acara besar untuk acara-acara Islam sehingga kayaknya agak sulit kalau Umah berada di sana kemudian melakukan ceramah secara online tidak tahu kondisi di sana tapi insya Allah kalau kondisinya memungkinkan kita akan ada ceramah online hari Jumat kalau tidak ada Jumat-Jumat akan diisi oleh usabah dan usab kita dari masalah usabah terima kasih untuk hari ini teman-teman sekalian semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang penuh marah penuh dendam penuh iri dengsi hati yang kotor semoga Allah bersihkan sehingga kita bisa mudah dalam melakukan amal saling insya Allah terima kasih teman-teman semua umah kembalikan kepada moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati